Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamba Allah dari Bandung, mohon izin bertanya Buya. Saat ini sedang tren membayar zakat fitrah dengan cara transfer uang melalui rekening. E-Wallet dan juga scan kode QR. Bagaimana hukumnya Buya membayar zakat dengan cara seperti itu? Dan bagaimana Buya tata caranya agar zakat kita sah? Sekian mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak paham istilah-istilah tersebut. Yang jelas kalau transfer sah dalam arti kita itu mengirim ke sana. Maknanya kita mengirim kepada seseorang, kita bayar zakat. Tapi bukan kepada dia, karena dia bukan orang yang berhak menerima zakat. Tapi kita mewakilkan kepada mereka untuk membagikan zakat kita kepada yang berhak. Jadi seperti itu. Jadi kita membayar zakat. Itu maknanya adalah kita mewakilkan kepada tim tersebut, kepada lembaga tersebut, untuk membayarkan zakat ke tempat lain. Seperti itu. Jadi nyatkan istilah, saya transfer bayar zakat sini. Maknanya adalah sudah ada kesemakatan biarpun tidak diucapkan. Saya mewakilkan kepada Anda untuk membayarkan zakat yang berhak. Ini adalah secara caranya. Cuma kami himpung. Yang terbaik adalah, Anda bayar zakat adalah di tempat Anda berada. Membayarkan di tempat Anda berada. Jangan transfer sana-sini. Urusan jatkan fitrah. Jangan dipindah ke kampung lain sebisa mungkin. Anda di kampung Anda tinggal, di kiri kanan Anda, Anda bayar zakat di situ. Kemudian yang kedua, jika Anda harus menitipkan ke sebuah lembaga, Anda harus tahu dong, jangan hanya dengar informasi pakai. Sekarang kan action gaya transfer, gaya aplikasi, segala macam. Anda tahu tidak siapa pelakunya di sana? Siapa orang-orangnya? Bisa dipercaya atau tidak? Betulkah akan disalurkan ke tempat yang benar atau tidak? Anda harus waspandang di situ. Jangan setiap membuat aplikasi zakat langsung Anda kirim. Benar tidaknya Anda tidak tahu. Apalagi sekarang kita temui lembaga yang katanya di sebuah, ada orang yang katanya biasa mengurus zakat masih salah kok. Apalagi Anda yang tidak tahu. Kadang disalurkan ke tempat yang tidak semestinya. Anda harus waspandang dalam urusan ini. Jangan latah deh. Oh, mirip transfer ini. Apalagi zakat mal yang gede-gede itu. Jadi Anda harus perhatikan bahwasannya, tempat tersebut adalah Anda sudah tahu betul waspandang. Mereka adalah orang yang bisa dipercaya dan punya ilmu dan benar di dalam menyalurkannya. Kalau tidak, tidak sampai sasaran. Memang kita sah-sah saja. Cuma Anda tidak peduli, bisa jadi Anda termasuk bagian yang punya dosa, bayar zakat dosa. Karena Anda mengerti, atau Anda tahu dia tidak benar, tidak jujur. Atau Anda tidak tahu jujur tidaknya, kenapa Anda kirim ke sana? Berarti Anda kurang niat deh, atau action saja, trend. Tidak. Anda harus ada dugaan bahwasannya, orang ini benar dalam bagi zakat. Penyalurannya benar. Sebab kita menemukan suatu ketika, ada suatu informasi, di sebuah tempat, Buya, zakat fitrah sampai bulan haji belum dibagi. Saya yang menyimpan gudangnya. Oh, bagaimana zakat fitrah sampai bulan haji? Karena mau dibagi nanti, Buya, sekalian pemilihanku. Aduh, sama pemilihanku. Apa urusannya pilihanku? Ini macam-macam. Jadi di desa, disimpan sampai hari raya itu. Alhamdulillah belum dibagi. Zakat fitrah itu dibagikan setelah hari raya itu, seketika itu. Tidak boleh ditentukan banyak ketidakmengertian. Barusan zakat. Bukan zakat fitrah saja, zakat malam. Seperti itu. Wallah, nabi shu'ala. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaih wa ala alih wa sahbam.